Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim Semoga informasi atau kisah yang kami sajikan ini Bisa bermanfaat untuk kita semua Selamat menonton Manusia adalah sebaik-baik makhluk ciptaan Allah Dibandingkan dengan makhluk yang lainnya Ketika Allah menciptakan malaikat Allah hanya memberikan akal kepada malaikat Sehingga malaikat tidak punya nafsu Wajar jika malaikat sangat patuh kepada Allah SWT Karena memang tidak punya kepentingan terhadap dirinya Sementara manusia memiliki akal dan nafsu Dengan begitu nafsulah yang menjadi tantangan ketaatan terhadap Tuhannya Sedangkan hewan hanya memiliki nafsu tanpa akal Oleh karena itu Hewan tidak memiliki beban syariat atau taklif Karena yang menjadi tolak ukur taklif adalah akal Jika tidak memiliki akal Maka taklif tidak berlaku Dalam kitab Ihya Ulamuddin Menjelaskan bahwa level manusia itu berada di antara malaikat dan hewan Lebih mulia dari hewan dan lebih rendah dari bangsa malaikat Berikut adalah penjelasan Al-Ghuzali mengenai kedudukan manusia Level manusia itu berada di atas hewan Karena adanya cahaya akal yang dimilikinya Mampu menaklukkan syahwat Akan tetapi di bawah level malaikat Karena memiliki syahwat dan diuji untuk melakukannya Jika ia terbuai oleh syahwatnya Levelnya akan turun setara dengan hewan Sebaliknya jika mampu menghancurkan syahwatnya Maka levelnya akan naik setinggi-tingginya Bersama golongan para malaikat Ihya Ulamuddin Halaman 236 Berbicara tentang akal dan nafsu Terdapat kisah menarik tentang perbincangan Allah kepada akal dan nafsu Kitab ini terdapat dalam kitab Tanbihul Gofilin Dan Duratun Nasihihin Dijelaskan bahwa Allah menciptakan akal Allah kemudian berfirman Wahai akal Menghadaplah engkau Maka akal pun menghadap kehadapan Allah SWT Allah kemudian berfirman lagi kepadanya Wahai akal Berbaliklah engkau Maka akal pun berbalik Setelah itu Allah berfirman lagi kepadanya Wahai akal Siapakah aku Lalu akal pun berkata Engkau adalah Tuhan yang menciptakanku Dan aku adalah hambamu yang lemah Allah kemudian berfirman lagi Wahai akal Tidak ku ciptakan mahluk yang lebih mulia daripada engkau Lalu Allah kemudian menciptakan nafsu Sama seperti dengan akal Allah juga berfirman kepada nafsu Wahai nafsu Menghadaplah kamu Berbeda dengan akal Nafsu tak menjawab Nafsu justru berdiam diri Kemudian Allah berfirman lagi kepada nafsu Siapakah engkau dan siapakah aku Lalu nafsu menjawab Aku adalah aku Dan engkau adalah engkau Allah SWT pun menghukum nafsu selama seribu tahun di neraka jahim yang sangat panas Dalam riwayat lain dikatakan Bahwa Allah SWT menghukum nafsu selama seratus tahun Setelah Allah SWT menghukum nafsu di neraka jahim selama seribu tahun Kemudian Allah mengeluarkannya dan berfirman lagi kepadanya Wahai nafsu Siapakah engkau dan siapakah aku Nafsu menjawab kembali Aku adalah aku Dan engkau adalah engkau Lalu Allah berfirman Masih begitu juga kah engkau wahai nafsu Allah kemudian memasukkan nafsu ke dalam neraka juh Selama seribu tahun dan dilaparkan Setelah itu Allah SWT mengeluarkannya kembali dan berfirman Siapakah engkau dan siapakah aku Nafsu kembali berkata Aku adalah aku Dan engkau adalah engkau Allah SWT kemudian menghukum nafsu selama seribu tahun lagi di neraka yang sangat dingin Allah SWT selanjutnya mengeluarkannya dan berfirman lagi Wahai nafsu Siapakah engkau dan siapakah aku Lalu nafsu menjawab Aku adalah aku Dan engkau adalah engkau Allah SWT berfirman Masih begitu juga kah engkau hai nafsu Lalu Allah memasukkan kembali nafsu ke dalam neraka selama seribu tahun dan dilaparkan Setelah itu Allah SWT mengeluarkannya kembali dan berfirman kepada nafsu Wahai nafsu Siapakah engkau dan siapakah aku Nafsu kemudian menjawab Aku adalah hambamu Dan engkau adalah Tuhanku Lalu Allah berfirman Wahai nafsu Sekarang masuklah bersama tubuh anak Adam Dari kisah itu Kita sebagai manusia memiliki cobaan berat untuk dapat mengendalikan hawa nafsu Hawa nafsu merupakan perasaan atau kekuatan emosional yang ada dalam diri manusia Allah memerintahkan para hambanya untuk mengontrol hawa nafsu karena bisa menjadi sebab segala keburukan Hawa nafsu adalah suatu keinginan yang bertujuan kepada hal-hal yang bertentangan dengan syarikat Allah Sebab manusia selalu mendapat godaan setan untuk berbuat maksiat Perihal hawa nafsu juga dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Yusuf ayat 53 Yang artinya Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun, maha penyayang Sedangkan hadis yang menjelaskan tentang hawa nafsu adalah sebagai berikut Abu Malik al-Ashyari meriwayatkan sabda Rasulullah SAW yang artinya Musuhmu yang paling berbahaya adalah hawa nafsu yang ada di antara lambungmu Anakmu yang keluar dari tulang rusukmu Istrimu yang kamu gauli Dan sesuatu yang kamu miliki Hadis Riwayat Al-Bayhaqi Dijelaskan dalam Al-Quran bahwa hawa nafsu manusia terbagi menjadi tiga Pertama An-Nafs al-Amarah bisu Adalah nafsu tingkat terendah Secara harfiah kata amarah berarti banyak menyuruh Sedangkan kata su berarti keburukan atau kejahatan Jadi nafsu amarah adalah nafsu yang cenderung menyuruh berbuat keburukan Kedua An-Nafs al-Alawamah Yang diterjemahkan nafsu yang banyak mencelah, mengeluh, dan menyalahkan Cuma yang dicelah, dikeluhkan, dan disalahkan adalah dirinya sendiri Nafsu lawamah termasuk nafsu yang mulia Karena hanya orang mu'min yang bisa menyesali dan menyalahkan dirinya sendiri Sedangkan yang ketiga An-Nafs al-Mutmainah Yang diterjemahkan sebagai jiwa yang tenang Nafsu ini menempati tingkat tertinggi Mereka yang bisa menjalankan nafsu mutmainah dijanjikan masuk surga Ciri pribadi yang memiliki nafsu mutmainah Yang ini tetap tenang dalam beriman Ada pun cara yang diajarkan agar kita dapat menaklukkan hawa nafsu Adalah dengan cara kita melakukan puasa Seperti dalam kitab Ihya Ulamuddin Yang menjelaskan tujuan dari berpuasa Tujuan berpuasa adalah supaya bisa berakhlak sebagaimana sifat as-somat bagi Allah Juga agar manusia bisa mengikuti sifat-sifat malaikat Yang mengekang syahwat sebisa mungkin Malaikat adalah makhluk yang terbebas dari syahwat Selain itu puasa kita juga dapat meredam hawa nafsu dengan cara melakukan sholat Karena dengan sholat Seseorang dapat mencegah atau menghindari dari perbuatan yang tercelah Orang yang taat menjalankan perintah Allah yakin sehat akalnya Karena ia tidak ingin terjerumus ke dalam lembah kehinaan Seperti dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang artinya Sesungguhnya sholat itu dapat menahan dari perbuatan keji dan mungkar Quran surah Al-Ankabut ayat 45 Dan juga kita memohon kepada Allah SWT Agar kita termasuk orang-orang yang berakal sehat yang mendapat petunjuk kejalannya yang lurus Sedangkan untuk menjaga nafsu syahwat Maka kita dianjurkan untuk menikah Agar kita dapat menjaga pandangan kita Itulah kisah dan pembahasan tentang akal dan hawa nafsu Begitu sulitnya kita dalam meredam hawa nafsu agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan Sedemikian sulitnya menahan hawa nafsu Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa manusia memiliki derajat yang lebih tinggi daripada malaikat Hal ini dikarenakan manusia memiliki dua potensi dalam dirinya Yaitu akal dan nafsu Dan nafsu yang dimilikinya akan memiliki nilai perjuangan lebih dalam menjalani ketaatan kepada Allah SWT Karena nafsu adalah pintu utama masuknya setan untuk menggoda manusia Dari adanya akal dan nafsu inilah Allah menciptakan surga dan neraka Sebagai bentuk adilnya Allah kepada orang-orang yang dapat mengendalikan hawa nafsu Dalam surga telah disiapkan apa saja yang telah Allah persiapkan untuk para penghuninya Dan demikian pula dengan neraka Kita dapat menjadikan akal sebagai imamnya nafsu Agar mudah mengendalikan dan mengontrol nafsu tetap berada di jalan Allah Dengan melaksanakan berbagai kebaikan dan amal ibadah di dalam aktivitas sehari-hari Dan bukan sebaliknya Nafsu yang menjadi imam dari akal Wablahu alam bisawab